Lantaran kematiannya dianggap keluarga tidak wajar, makam bocah 11 tahun dibongkar. Belasan dokter forensik diterjunkan untuk melakukan otopsi jenajah dan memastikan penyebab kematian, serta dakidanya tindak pidana yang dialami korban. Makam di TPU Kokoplak didatangi sejumlah petugas dari Polres Banjar dan belasan dokter forensik. Kedatangan petugas untuk melakukan otopsi jenajah bocah 11 tahun bernama Alutfi Julfikri yang telah meninggal bulan Juli lalu. Pihak keluarga menemukan luka di wajah, leher, dan pantat korban, namun belum diketahui penyebabnya. Sebelum meninggal, siswa kelas 6 SD itu diketahui bermain di sekitaran masjid dan terjatuh. Lantaran ingin mengetahui penyebab pasti meninggalnya putra pasangan Dwi Kusmanto Serli ini, Pihak keluarga meminta Polres Banjar membongkar makam Alutfi untuk diautopsi. Dugaan-dugaan yang mengarah kepada tindakan kriminal mungkin. Kalau luka mah ada, cuman apakah itu luka disebabkan polisian di depan kami sekitar 5 tahun. Karena ini sudah menjadi ranah kepolisian. Meninggal karena apa, Pak? Masih menjatuh. Jatuh di mana, Pak? Di sekitar masjid. Meninggalnya kapan, Pak? Pertama ke-17 Juli, ke-21, dua bulan yang lalu. Kapolres Banjar AKBPR Dianingsih mengatakan, autopsi digelar untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana yang dialami korban. Pihaknya masih mencari bukti-bukti untuk mengungkap peristiwa yang menimpa bocah 11 tahun tersebut. Kegiatannya sedang mencari, mencari bukti ada atau tidaknya tindak pidana itu. Jadi masih belum bisa kita sedang dicari titik temu, ada nggak dugaannya. Kronologisnya itu sudah dua bulan lalu, yang bersangkutan meninggal, kemudian dikuburkan oleh keluarganya. Dan ini ada mimpi dari keluarganya. Jadi kita memastikan apakah ada atau tidak, tidak pidana. Kapolres Banjar berharap kasus kematian siswa SD ini segera terungkap, sehingga tanda tanya dari pihak keluarga bisa terjawab dengan bukti kuat hasil dari autopsi. Dari Kota Pancar, Sukir Mandar TV melaporkan.